Pacaran yuk! Emang boleh orang Kristen pacaran? Uah durian manis rasanya. Boleh pacaran, tapi ada aturannya. Apa saja aturan berpacaran Kristen? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran adalah sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Di dalamnya ada rasa kasih dan sayang satu sama lain. Sedangkan berpacaran memiliki arti berkasih-kasihan, bercinta, atau bersuka-sukaan. Nah, sebagai orang Kristen, Alkitab, dari kejadian sampai kitab wahyu, tidak pernah muncul kata pacaran, tetapi tunangan. Namun, Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan, kita bisa mengasihi dan bisa juga bersahabat dengan seorang pria atau wanita. Tidak jarang dari persahabatan muncullah ketertarikan, rasa suka, dan menyayangi sahabat dengan lawan jenis. Pacaran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu seperti berciuman, berpelukan, atau bermesra-mesraan. Itulah sebabnya perlu ada aturan yang harus dimengerti oleh muda-mudi Kristen. Nah sekarang, mari kita bahas sedikit dampak negatif dari berpacaran yang dikutip dari website alodoktor.com. Yang pertama, dampak negatifnya adalah rentan stres dan depresi. Jatuh cinta dengan seorang bukanlah hal yang dilarang. Namun, namanya menyatukan dua karakter berbeda dalam sebuah hubungan, pacaran bisa menimbulkan konflik. Apalagi jika salah satu adalah orang yang posesif atau cemburuan, dan ketika dia belum mendapatkan kabar dari si dia, bisa di sana menimbulkan pertengkaran. Jika hal ini terjadi cukup sering, naik turunnya emosi dan perasaan yang kamu dan si dia alami bisa membuat stres, frustrasi, hingga depresi. Dampak negatif selanjutnya adalah mudah emosi. Saat pacaran, si cowok dan si cewek akan beradaptasi dengan karakter masing-masing. Hal ini bisa mengundang beragam masalah. Contohnya, si cowok adalah tipe orang yang harus dikabari setiap waktu sedangkan si cewek adalah tipe sebaliknya, cuek dan tidak mau kontak setiap saat. Perbedaan ini bisa menimbulkan pertengkaran. Dan jika keduanya atau salah satunya tidak bisa mengimbangi karakter masing-masing, maka akan jadi mudah emosi dan menyulut api pertengkaran. Yang ketiga, dampak negatif adalah sulit berkonsentrasi. Terbayang-bayang dengan pasangan saat pacaran, termasuk hal yang normal. Apalagi jika baru berpacaran. Namun, bila waktu hanya dihabiskan untuk memikirkan si dia saja, maka akan sulit berkonsentrasi untuk melakukan aktivitas penting yang harus segera dikerjakan atau diselesaikan. Dampak negatif selanjutnya adalah produktivitas menurun. Karena selalu memikirkan pasangan setiap saat, perhatian dan fokus jadi berkurang dan pekerjaan yang sedang dikerjakan pun jadi berantakan. Tidak produktif. Yang kelima, kurang me-time. Saat pacaran, menghabiskan waktu berduaan adalah hal yang menyenangkan. Namun, kalau setiap waktu terus berduaan, kapan bisa bersosialisasi dengan orang lain? Ingatlah hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberikan ruang masing-masing untuk me-time atau segedar melakukan hal yang disukai tanpa harus ditemani oleh pasangan. Selain memberikan jeda dalam hubungan, momen ini bisa menyegarkan pikiran dan pasangan agar tidak cepat bosan menjalani hubungan. Yang keenam, kehilangan teman. Karena ingin menghabiskan waktu sepenuhnya dengan si pacar, jadi sering menolak ajakan teman untuk nongkrong bareng. Nah, bila keseringan menolak ajakan tersebut, pada akhirnya, jadi kehilangan teman. Dan yang terakhir, bila pacarannya bebas, maka ada resiko pre-marital sex atau sex sebelum menikah. Dan dampaknya kehamilan serta pernikahan dini. Belum lagi adanya resiko tertular penyakit menular seksual. Nah, ada beberapa jangan dalam pacaran Kristen. Yang pertama, jangan biarkan hawa nafsu mengendalikan. Cinta bukanlah hawa nafsu yang mengarah pada ingin melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua, jangan menjadi budak cinta. Banyak orang katakan, bila sudah cinta, dunia serasa milik berdua. Bila sudah cinta, tai kucing rasa coklat. Iman Kristen harus dijunjung tinggi. Yang ketiga, jangan selalu ikuti kemauan pacar karena alasan cinta, apalagi melakukan hal yang bertentangan dengan Alkitab. Yang keempat, jangan sampai pacar menghalangi pertumbuhan rohanimu. Yang kelima, jangan mencoba untuk berpacaran dengan orang yang tidak percaya. Yang keenam, jangan bertindak seperti orang yang sudah menikah. Kemudian, beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan pada waktu pacaran. Yang pertama, tanyakan apakah situasi yang ku ciptakan mengundang dosa seksual atau menghindarinya? 1 Korintus 6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita tidak dapat melakukan ini apabila kita mencobai diri kita sendiri karena kecerobohan kita. Yang kedua, tanyakan bagaimanakah reputasi sang kekasih atau pacar? Ketika menerima undangan kencan pada dasarnya, seperti berkata, aku memiliki kesamaan pandangan dengan engkau. Hal inilah yang dapat membuat kamu menyesal nantinya. Ingat, 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang berikutnya, tanyakan apakah tempat berkencanmu atau berpacaran tepat dan pantas? Tujuan yang baik kadang terlupakan oleh godaan dan kesempatan yang terlalu besar. Ingat, jangan membawa diri dalam pencobaan. Adventist Home halaman 55 mengatakan bahwa kebiasaan duduk sampai larut malam harus dijauhi. Demikian juga dengan berpacaran di tempat yang gelap. Kemudian tanyakan apakah aku melakukan sesuatu yang merangsang secara seksual? Jangan melakukan kontak yang merangsang seksual seperti petting dan lain sebagainya. Ingatlah masa depanmu dan juga masa depan pacarmu. Berikutnya, tanyakan apakah hubungan saya dengan pacar saya diketahui oleh orang tua? Pacaran Kristen harus melibatkan pengetahuan, arahan, dan juga izin orang tua. Sebagai kesimpulan, pacaran Kristen haruslah yang pertama dengan orang yang seiman. Yang kedua, sepengetahuan orang tua. Yang ketiga, saling memotivasi untuk takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Yang keempat, tidak menjadi budak cinta dan membatasi pergaulan dengan teman. Yang kelima, saling mendukung untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang keenam, menghindari gaya pacaran yang menuntun pada seks di luar nikah. Yang ketujuh, harus sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 6, ayat 18 dan 19. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah? Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Kemudian Roma 12 ad 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu lagi nih untuk para cowok, namun dalam konteks zaman now, juga bisa berlaku untuk cewek, yaitu tidak mempermainkan hati dalam pacaran Kristen. Dalam buku Letters to Young Lovers, halaman 74, mengatakan mempermainkan hati adalah kejahatan yang tidak kecil di hadapan Allah yang kudus. Beberapa pria akan menunjukkan ketertarikannya pada wanita muda dan menyatakan kasih sayang mereka, lalu pergi dan melupakan semua kata-kata yang telah mereka ucapkan dan pengaruhnya. Wajah baru menarik perhatian mereka, dan mereka mengulangi kata-kata yang sama, mencurahkan perhatian yang sama kepada yang lain. Atau istilah keren yang sekarang adalah ghosting. Jadi ingat, boleh pacaran, tapi ikuti aturannya sebagai muda-mudi Kristen. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam kapas!